Shalom, keluarga yang berdoa bersama akan selalu bersama. Marilah kita mempererat hubungan keluarga kita dengan membaca buku Membinah Keluarga Bahagia. Banyaklah cabang ilmu pengetahuan yang menyerap waktu para pelajar yang tidak penting bagi kegunaan atau kebahagiaan. Akan tetapi sangatlah penting bagi setiap pemuda untuk mempunyai keterampilan yang mendalam tentang tugas kewajiban sehari-hari. Kalau perlu, seorang wanita muda boleh juga tidak mengetahui bahasa Perancis atau ilmu matematika atau bermain piano. Tetapi ia harus tahu bagaimana caranya membuat roti yang lesat rasanya. Menjahit pakaian yang tepat potongannya. Dengan mengerjakan sebaik-baiknya tugas kewajiban yang berhubungan dengan pembangunan rumah tangga yang berenak beraneka ragam itu. Untuk kesehatan dan kebahagiaan seluruh keluarga, tiada keahlian yang lebih penting dari keahlian memasak. Dengan makanan yang tidak enak dan yang tidak bermanfaat, ia, sang istri, menghalangi bahkan merusak perkembangan orang dewasa dan pertumbuhan anak-anak. Atau dengan menjadikan makanan yang disesuaikan dengan tubuh dan juga yang mendatangkan selera dan lesat rasanya. Ia dapat mendatangkan sesuatu kebaikan yang sama besarnya dengan keburukan yang disebut di atas. Oleh sebab itu, dalam banyak hal, kebahagiaan hidup terikat pada kesetiaan dalam kewajiban biasa. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Salam dari Fistek Media Ministri. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!